Intro Oke guys, balik lagi di SenderTV Kali ini SenderTV akan menghadirkan informasi tentang Anies Baswedan diam-diam muluskan reklamasi Dengan menirikan IMB Ya, janji tinggalan janji Yang namanya kebusukan pasti suatu saat akan terkuat Dikutip dari SeaWorld.com Saat kampanye saja, teriak-teriak prihatin dan janji akan memperbaiki Nyatanya setelah menjabat, semua kelukasan rakyat dilupakan Yang jadi prioritas justru balas budi Pada mereka yang memuluskan ke kursi DKI 1 Begitulah yang terjadi pada Jakarta saat ini Pilihan gubernur, sehiman nyatanya tidak mengubah nasib warga yang terkena reklamasi Malah sebaliknya, mencetik mereka diam-diam Dilansir dari Inyus.co.id Perda yang mengatur zonasi pulau belum disahkan DPRD Namun, kontor DKI Jakarta secara diam-diam menerbihkan izin mendirikan bangunan Atau IMB bagi 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor Di lahan reklamasi pulau C dan D Menurut Laude Jumaidin, ketua forum warga peduli Jakarta hari Senin Ini contoh buruk bagi penegahan perda Laude mengatakan jika warga biasa mendirikan rumah tanpa IMB Baru mengangkut pasir saja diikuti terus Dan bila sudah ada sedikit bangunan langsung dihentikan Bahkan dibongkar Tetapi ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi kok diterbitkan izin Padahal dasar hukumnya belum ada Karena itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM Medesak gubernur Anies Baswedan mencabut IMB Terima kasih telah menonton!